Intro Halo pecinta film zombie Kali ini kita akan membahas sebuah film zombie dari Indonesia nih Mantap Film yang dirilis pada tahun 2021 ini berjudul Hitam dan memiliki 4 seri Bagi kamu yang mengharapkan zombie-zombie dalam jumlah banyak seperti film zombie Indonesia sebelumnya Mungkin kamu akan kecewa Tapi kalau kamu menyukai misteri yang dibalut horror Maka film ini wajib untuk ditonton Dan tentunya bagi yang penasaran dengan akting Sarah Fajira Maka kalian akan terpuaskan Karena bintang video klip latihan ini sangat piawai untuk berkolaborasi dengan aktor kawakan seperti Donnie Damara Muantap Penasaran? So kita buka pintu teaternya Episode pertama dibuka dengan menampilkan seseorang yang tengah menggali dan menguburkan orang lainnya Dan terlihat juga HP yang masih menyala dikuburkan bersama dengan tubuhnya Scene berlanjut pada sebuah desa di Jawa yang terlihat cukup asri dan tenang Padahal sebenarnya kejadian di awal tadi sudah terjadi di desa ini Pada sebuah rumah kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Tika yang terbangun lantaran suara air yang mendidih Di rumah itu Tika tinggal bersama sang ayah bernama Dibio yang merupakan kepala desa Tapi karena kebetulan di Jawa maka warga menyebutnya lurah Namun walaupun memiliki jabatan, Padibio tetap tidak dihormati oleh anaknya tersebut Tika yang baru saja pulang dari London ini terlihat pucat dan demam yang dia pikir hanya akibat mengalami jet lag Atau kalau sederhananya gangguan tidur akibat adanya perbedaan zona waktu di tempat yang baru Pada hari itu dia mengabari kepada sang sahabat yang bernama Retno tentang kedatangannya Dan meminta Retno untuk main ke rumahnya Ketika sedang mengeluarkan barang-barangnya dari koper Tika dihubungi oleh rekannya di London yang bernama Joel Sang rekan menuliskan bahwa beberapa hari terakhir suasana di London sangat gaduh akibat banyak sirena ambulan yang berlalu lalang Lalu sebelum berangkat bekerja Pak Dibio mengingatkan Tika untuk makan makanan kesukaannya yang telah dia siapkan Singkat waktu di kantor Pak Dibio ternyata sudah ditunggu oleh dua orang investor yang rencananya akan membiayai program revitalisasi pasar desa Setelah Pak Dibio meminta pegawainya yang bernama Amri untuk mengantarkan kedua investor ke ruangan Seorang pengurus pasar bernama Pak Bambang mengajaknya bicara dan mengatakan memiliki beberapa usulan yang dibumbuinya dengan menanyakan perihal suatu titipan yang diberikannya kepada Pak Dibio Namun karena tidak mengetahui maksud Pak Bambang dia pun berlalu Sementara Pak Bambang dengan bingung mengecek HPnya Dalam ruang rapat Pak Dibio mengatakan bahwa setelah pasar selesai maka anak-anak muda yang sering melakukan parkir liar dan membuat gaduh akan dihusir keluar Dia menambahkan juga bahwa lapak-lapak di pasar itu nantinya hanya dikhususkan bagi para pedagang yang berasal dari desa tersebut Dan hal ini sangat berlawanan dengan usulan yang disampaikan oleh Pak Bambang sebelumnya Sayangnya ucapan Pak Dibio tersebut dibocorkan oleh Amri yang secara diam-diam menyambungkan telponnya dengan Pak Bambang selama rapat berlangsung Tentunya hal itu membuat Pak Bambang merasa kesal dan khawatir Ditambah lagi mendengar Amri yang mengatakan bahwa Bu Rahmat tiba-tiba datang menemui Pak Dibio dengan keadaan panik Pada waktu yang sama di rumah Retno akhirnya menemui Tika Di sana Tika mengatakan bahwa baju yang baru dia pakai kemarin hilang entah kemana Memang terdengar tidak penting tapi ini mengarah ke sesuatu Lanjut tidak lama berselang Retno ditelepon oleh seseorang yang memintanya untuk datang Kembali ke kantor Bu Rahmat menjelaskan kepada Pak Dibio bahwa sang suami telah hilang sejak kemarin Dan beberapa saat kemudian Retno datang untuk menjemput ibunya tersebut Setelah Pak Dibio berjanji akan mencari keberadaan Pak Rahmat Mereka pun diminta pulang dan lagi-lagi terlihat Pak Bambang yang sedang menguping di luar Sepulang kerja Pak Dibio terlihat heran mendapati makanan kesukaan Tika yang telah dia siapkan sejak pagi tidak disentuh sama sekali Sementara itu di hutan sekitar desa Seorang warga bernama Paijo yang tengah sibuk mengumpulkan kayu dikagetkan dengan sesuatu yang dilihatnya Kembali ke rumah Manakala diminta untuk makan Tika yang tidak akur dengan ayahnya ini justru menolak dengan ketus permintaan sang ayah Tapi pembicaraan itu harus terhenti lantaran ada yang mengetuk pintu rumah mereka Rupanya yang datang adalah Paijo dan Retno yang dengan panik meminta Pak Dibio mengikuti mereka ke hutan Di sana mereka menunjukkan sepeda motor milik ayah Retno yang terparkir Melihat itu Pak Dibio meminta Paijo untuk segera memanggil warga lainnya agar datang dengan membawa senjata Setelah cukup lama mencari Pak Dibio meminta izin untuk kembali ke kantor terlebih dahulu Dan meminta juga agar mereka keluar dari hutan sebelum maghrib Singkat waktu dikarenakan belum menemukan Pak Rahmat Paijo dan Retno memutuskan untuk membawa sepeda motornya pulang Dan dalam perjalanan itu Retno mencoba menghubungi seseorang bernama Gilang tapi tidak direspon Beralih ke rumah Tika yang belum mendapatkan kabar mengenai nasib ayah Retno menjadi marah kepada ayahnya Dikarenakan sang ayah yang menolak melaporkan hal itu kepada polisi dengan alasan jumlah polisi di desa itu yang terbatas Lalu setelah sang ayah menambahkan bahwa bisa saja Pak Rahmat dihabisi oleh hewan buas Sontak dengan membentak Tika mengatakan jika seandainya ada hewan buas maka hewan itu pastinya akan mengincar orang-orang yang gila jabatan termasuk ayahnya Hea konspirasi nih Beralih pada Retno Duduk di samping ibunya yang sakit akibat kehilangan suaminya Retno mengatakan bahwa dia akan menemukan ayahnya tersebut Kemudian dari pesan suara Tika mengatakan agar Retno jangan terlalu percaya kepada ayahnya yang lebih mementingkan image dibandingkan menemukan Pak Rahmat Karena menurutnya jika sampai berita mengenai ada warga yang hilang tersebar keluar maka citranya sebagai kepala desa atau lurah akan hancur Pada saat yang sama tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar Dan saat diperiksa Retno mendapati jog sepeda motor ayahnya yang telah dibongkar oleh seseorang Kesokan harinya tatkala tengah mencari keberadaan ayahnya Berdasarkan kejadian di rumahnya tadi malam Retno meminta Pak Dibio untuk melaporkan hal itu kepada polisi Lantas untuk menenangkan Retno Pak Dibio mengatakan akan mengurus semuanya ke kepolisian Sementara mereka diminta untuk terus mencari Pak Rahmat Di tempat lain anak buah Pak Bambang bernama Gareng yang diperintahkan mencari barang melaporkan bahwa jog motor milik Pak Rahmat kosong Tapi Pak Bambang tidak menjawab apa-apa manakala Gareng menanyakan isi barang yang dia cari Memang gelagat Pak Bambang cukup mencurigakan Tapi tidak mungkin dia yang menyebabkan Pak Rahmat hilang Karena tidak mungkin Pak Bambang melakukannya sementara barang yang dia cari pada Pak Rahmat masih belum ketemu Beralih ke rumah Retno Setelah Retno pulang dan mengantarkan sang ibu yang sangat stres ke dalam Dia mengajak Tika untuk keluar makan Di tempat makan itu datang pula seorang pria bernama Gilang yang disambut hangat oleh Tika Tapi disambut dingin oleh Retno Di sana Tika mengatakan bahwa Pak Rahmat sudah dua hari hilang Dan hanya motornya yang ditemukan sementara HPnya tidak dapat dihubungi Selain itu ayahnya juga menolak untuk melaporkan hal itu kepada polisi Retno menambahkan juga bahwa sebenarnya sudah mencoba menghubungi polisi Tapi tidak direspon dan ucapan itu membuat Gilang tertunduk Kalau kita ingat scene dimana Pak Ijo dan Retno tengah mendorong motor keluar dari hutan sebelumnya Artinya Gilang inilah polisi yang coba dihubungi oleh Retno pada waktu itu Untuk hal tersebut Gilang mengatakan bahwa keesokan harinya dia akan menemui Pak Dibyo Dan meminta juga Retno mengantarkannya ke TKP Ketika makan Tika tiba-tiba muntah Sehingga dengan buru-buru Retno mengantarnya pulang dan meninggalkan Gilang Scene berlanjut dengan menampilkan kamera dari sudut pandang orang pertama yang mengarah ke kawanan kambing dalam kegelapan Kemudian ditampilkan warga yang mengerumuni kambing yang sudah terbujur kaku tersebut Melihat Gilang yang juga datang Pak Dibyo sedikit keheranan Tapi Gilang menjelaskan bahwa Tika dan Retno lah yang telah memanggilnya Ketika Gilang tengah sibuk memeriksa kambing yang dimaksud Seorang warga bernama Markun menemui Pak Dibyo untuk menanyakan bagaimana cara menangkap pelaku yang diperkirakan hewan buas tersebut Untuk itu Pak Dibyo memberikan saran agar mereka membuat jebakan besar dan ditempatkan di beberapa titik yang rawan di desa mereka Sehingga dengan begitu mereka terpaksa untuk menghentikan pencarian Pak Rahmat pada hari itu Karena dengan membuat jebakan Pak Dibyo berasumsi bisa sekaligus berfungsi untuk menangkap pelakunya Manakala jebakan sedang dibangun Gilang mengatakan kepada Pak Dibyo bahwa dia bertugas sendiri untuk menyelidiki kasus itu Lantaran desa tersebut di luar wilayah tugasnya Lantas Pak Dibyo meminta Gilang untuk memperhatikan Retno yang menganggapnya kurang tanggap atas kejadian yang menimpa ayahnya Setelah jebakan selesai dicoba Seorang warga bernama Sutik menawarkan untuk memasang juga jebakan di belakang rumah Pak Dibyo Yang halaman belakangnya adalah hutan Walaupun Pak Dibyo awalnya menolak dan terlihat khawatir Tapi akhirnya dia tidak dapat menolak tawaran warganya tersebut Di rumahnya selesai merawat Tika yang masih sakit setelah makan dengan Retno Pak Dibyo membaca berita di internet yang mengabarkan bahwa beberapa kota di Inggris dan Perancis harus disolasi diakibatkan virus Sembari memikirkan hal yang menimpa Tika yang baru saja pulang dari London itu Pak Dibyo menerima pesan dari Gilang yang memberitahunya bahwa mulai besok dia akan memimpin pencarian Pak Rahmat Lalu kamera beralih ke sudut pandang orang pertama yang mengarah ke umpan jebakan di belakang rumah Pak Dibyo Dan tertangkap Mendengar suara lonceng jebakan itu Pak Dibyo bergegas ke belakang Begitu juga dengan sutik, kucing, dan markun yang berjaga di pos ronda Sementara Pak Ijo diabaikan saja Parah juga rekan-rekannya ini Suara lonceng dan gaduh yang semakin jelas membuat Pak Dibyo secara perlahan mendatanginya Semakin didekati terdengarlah suara dari makhluk yang ada di dalam kandang itu Dan film pun bersambung Wanjai Lanjut, episode kedua diawali dengan menampilkan seorang pria yang menuju rumah Pak Dibyo Mendapati pintu yang tidak terkunci Pria bernama Pak Rahmat ini langsung memasuki rumah yang terlihat kosong sambil menenteng kantongan Mendengar suara gaduh dari kamar Tika Dia pun mencoba membukanya Dan secara mengejutkan Tika yang sudah menjadi zombie menyerangnya Lalu terlihat kantongan hitam yang terjatuh Di awal episode ini menjadi jelas siapa yang menghabisi Pak Rahmat Dan bisa kita tebak juga siapa yang dikuburkan atau menguburkan di awal episode pertama Dan bisa kita terka juga bahwa kantongan hitam itulah yang kemungkinan dicari oleh Pak Bambang yang katanya berupa titipan Namun yang menjadi pertanyaannya adalah Di mana lokasi tubuh dan kantongan Serta apa isi kantongan yang dibawa oleh Pak Rahmat tersebut Lalu bagaimana ceritanya Tika yang masih terlihat normal setelah kejadian yang seharusnya sudah terjadi sejak di awal film ini Kita akan cari tahu Lanjut ketika warga yang berjaga malam akhirnya sampai di rumah Pak Dibio Dan secara perlahan mengikuti arah suara lonceng dari belakang rumahnya Tiba-tiba secara mengejutkan Pak Dibio muncul sambil menyeret lonceng jebakan di tangannya Sebenarnya ketiga warga ini sempat berniat memeriksa jebakan yang dimaksud Tapi setelah Pak Dibio mengatakan bahwa kurungan kosong dan sudah dia perbaiki Serta mereka yang mengira talinya putus akibat digigit kalong Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi Esok harinya setelah memeriksa jog motor milik Pak Rahmat dan tidak mendapatkan petunjuk apa-apa Gilang menemui Retno untuk menenangkannya Tapi Retno menghindarinya Beralih pada Tika yang terbangun dan sangat pucat Dia juga keheranan melihat baju yang sudah diganti dan noda darah di kukunya Sang ayah yang telah mengetahui hal yang telah dilakukan oleh Tika malam sebelumnya hanya memandang dengan khawatir Namun setelah Tika menegurnya Dia pun menjadi tenang mendapati sang anak yang sudah dalam keadaan normal Pada kesempatan itu Pak Dibio meminta Tika untuk tinggal di rumah selama dia bekerja Dengan alasan kondisi Tika yang belum pulih benar Tapi jawaban Tika yang membantahnya membuat Pak Dibio yang dari awal terlihat lembut menjadi lebih tegas Di waktu yang sama ketika tengah mencari Pak Rahmat Akhirnya Gilang mengatakan kepada Retno bahwa dia sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan Tika Namun momen yang tidak tepat itu bukannya membuat Retno menjadi senang Mungkin hubungan Gilang dengan Tikalah yang membuat Retno cemburu sehingga menjadi dingin terhadap Gilang Beberapa saat kemudian terdengar suara orang dari Walkie Talkie yang mencurigai jebakan yang dipasang di rumah Pak Dibio Di tempat lainnya Pak Bambang memberitahu Gareng bahwa mereka akan diusir oleh Pak Dibio setelah proyek revitalisasi pasar selesai Karena dianggap meresahkan Disitulah Pak Bambang menceritakan kepada Gareng bahwa dia telah menitipkan sogokan melalui Pak Rahmat Sialnya Pak Dibio justru merasa tidak menerima apa-apa Parahnya lagi Pak Rahmat justru hilang bersama dengan titipannya tersebut Kembali pada Tika mendapati semua pintu yang terkunci lantas dia menghubungi ayahnya Tapi karena sang ayah memaksanya terus di rumah alhasil Tika pun mendobrak pintu rumahnya Pak Dibio yang mendapatkan telepon dari anaknya tadi akhirnya tiba di rumah Dan alangkah terperanjatnya dia melihat pintu belakang yang sudah terbuka Melihat Tika yang berada di dalam kurungan sambil berjongkok dengan khawatir dia pun memanggil Tika Untung saja Tika hanya mengganti umpan yang katanya telah rusak Pak Dibio juga tidak bisa menjawab menakala Tika menanyakan penyebab kurungan itu jatuh Dan ketika Tika meminta masuk ke gudang yang dia kunci untuk mengambil kapur pengusir tikus Pak Dibio menghalanginya dan meminta anak gadisnya itu untuk menunggu di luar dengan keheranan selama dia mencarikannya Setelah memberikannya kepada Tika dengan tergesa-gesa dia kembali mengunci gudang tersebut Beralih pada Retno yang baru saja pulang mencari ayahnya Sesampainya di beranda dia meminta seorang warga yang membantunya di rumah untuk memanggilkan Pak Ijo yang sudah berjanji membantu menjaga ibunya Sayangnya wanita itu mengatakan bahwa sejak pagi Pak Ijo sudah tidak terlihat Dan jawaban ini tentunya membuat Retno menjadi bingung Tapi sesaat kemudian Tika menghubunginya perihal sang ayah yang bertingkah aneh terhadap dirinya Serta mengurung diri di dalam gudang Padahal tanpa Tika ketahui ayahnya tersebut sedang menyiapkan alat pasung Hoi deh persiapan tuh Lanjut Retno yang mendengar itu bukannya menanggapi dan justru menceritakan bahwa dia baru saja jadian dengan gilang Alhasil tanggapan Retno tersebut menyebabkan Tika menjadi sedih dan menutup teleponnya Walaupun dia berkata tidak ada apa-apa Sesaat kemudian Tika keheranan melihat ruam yang ada di tubuhnya Beberapa waktu berselang Pak Dibio kembali menemui investornya Setelah meminta Amri untuk mengantarkan kedua investornya Pak Dibio mengajak Pak Bambang untuk membicarakan usulan Pak Bambang yang menurutnya ditolak oleh para investor Tapi Pak Bambang yang mengetahui bahwa Pak Dibio sendirilah yang menolak usulannya mengatakan dengan sinis dan penuh sindiran Bahwa seharusnya usulan tersebut diketik dan diprint agar para investor tidak lupa Lalu dalam sekejap menjadi tersenyum kembali Muantap Adegan ini sebenarnya menyindir orang-orang yang sering bermuka dua serta bersilat ledah Kemudian Gareng menemuinya dan menawarkan untuk menghabisi Pak Dibio Tapi Pak Bambang menolak dan memintanya untuk menunggu cara yang tepat Petang hari sesampainya di rumah Pak Dibio yang mendengar suara berisik dari dalam gudangnya bergegas melihatnya Di sana Tika yang mendapati tubuh terkubur di gudang mereka dengan panik menanyakan kepada sang ayah Untuk itu Pak Dibio mencoba menjelaskan kepada Tika mengenai hal tersebut Namun Tika yang panik dan menganggapnya telah menghabisi manusia Tidak memberikannya kesempatan untuk berbicara Sehingga dengan membentak Pak Dibio mengatakan Tika lah pelakunya Jadi pada malam kurungan jatuh Pak Dibio mendapati Tika yang sudah menjadi zombie terjebak di dalam kurungan Sayangnya pada saat yang bersamaan Pak Ijo yang datang dalam keadaan gelap itu langsung membuka kurungan yang berisi zombie Tika tersebut Alhasil dengan beringas Tika menyerangnya Dan setelah puas Tika langsung tumbang tidak sadarkan diri Kemudian mendengar para warga yang datang Sontak Pak Dibio memotong lonceng kurungan dan menyeretnya ke hadapan mereka Agar mereka tidak pergi untuk memeriksa kurungan yang dimaksud Tapi Tika menjadi semakin tidak percaya Dan menganggap ayahnya mengarang cerita Sehingga terpaksa Pak Dibio mengeluarkan baju-baju Tika yang berlumuran darah Artinya Pak Dibio lah yang menggantikan baju Tika setelah dia melakukan aksinya Dan Pak Dibio juga lah yang menguburkan orang di awal episode pertama Hal ini membuat Tika semakin panik dan berniat melaporkan kejadian itu kepada polisi Sementara itu di luar rumahnya Garing yang sedang mengawasi terpaksa harus bersembunyi melihat kedatangan Gilang dan Retno Mendengar suara sepeda motor datang Pak Dibio meminta Tika untuk diam dan bersembunyi di kamar Sementara dia mengobrol dengan mereka Di sana Gilang menanyakan perihal jebakan yang jatuh tetapi kosong Tapi dengan tenang Pak Dibio menjelaskan bahwa itu perbuatan kalong Dan dia sudah membuang bekas potongan talinya Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa kambing yang ditemukan sebelumnya Bukan diserang oleh hewan melainkan dengan parang Yang artinya ada kemungkinan juga bahwa ayah Retno bukanlah diserang oleh hewan Melainkan oleh manusia Alhasil Gilang memohon izin untuk melakukan penyelidikan terhadap setiap warga di desa itu Karena menurut Retno ada yang berusaha menutupi dan mengalihkan perhatian mereka Sebelum mereka pulang Pak Dibio mengatakan untuk sangat berhati-hati Agar beritanya tidak menyebar keluar dan membuat keresahan Mendengar itu Retno menjadi marah dan dengan tegas mengatakan Bahwa mereka akan tetap mencari ayahnya tanpa persetujuan Pak Dibio Yang dianggapnya khawatir para investor akan kabur Padahal kita tahu bahwa Pak Dibio lebih khawatir Kalau warga mengetahui hal yang terjadi pada Tika Pada momen itu sebenarnya Retno melihat Gareng yang bersembunyi di balik pohon Tapi suasana yang sudah terlanjur tidak nyaman Serta Gilang yang mengajaknya segera pergi Membuatnya mengabaikan hal yang dilihatnya tersebut Tatkala suasana sepi Gareng bergegas mengawasi rumah Pak Dibio dari dekat Sementara di dalam setelah menyiapkan peralatan dan mengunci kamartika Lantas dengan misterius Pak Dibio pun pergi Melihat itu Gareng segera mengikuti Pak Dibio Dalam perjalanan hampir saja dia ketahuan oleh Pak Dibio Lantaran HP yang bergetar Untungnya tidak terlihat Cukup lama mengikuti Rupanya Pak Dibio menuju kandang kambing Dan langsung menghabisi satu kambing milik warga Menggunakan gergaji dan benda tumpul Hal itu dia lakukan agar Gilang tidak mencurigai Bahwa kambing tersebut dihabisi menggunakan senjata tajam Dalam perjalanan pulang Gareng memutuskan untuk menghadang Pak Dibio Dan mengancam akan menyebarkan berita itu Serta menuduhnya menghabisi Pak Rahmat Merasa terpojok Terpaksa Pak Dibio menghabisi Gareng Dan menyeretnya ke gudang Mendengar suara gaduh dari dalam kamar Tika Lantas dia mengambil alat penjepitnya Dan menuju kamar anaknya itu Tatkala pintu dibuka Zombie Tika langsung berhamburan ke arahnya Namun ternyata sang zombie takut melihat lampu yang dia bawa Sehingga dengan mudah dia menangkap dan mengiring Tika menuju gudang Untuk memubang Gareng dengan rakus Montau Kesokan harinya ketika Gilang tengah memeriksa kambing yang mati Terlihat juga sebuah mobil yang membawa sebuah mesin pendingin melintas Lalu terlihat juga Pak Dibio yang sedang mencincang daging Dan membaginya dalam beberapa kantong di gudangnya Bisa ditebak itu daging apa Oh anjay Kemudian Pak Dibio mulai memasang pasung pada Tika Manakala mendapatkan pesan dari rekan Tika di London Yang mengatakan bahwa jika melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi Maka orang tersebut langsung demam dan bertingkah aneh Pak Dibio menanyakan apakah orang-orang yang terinfeksi menggigit orang lainnya Namun chat tersebut harus terhenti lantaran Tika yang tiba-tiba sadar Kembali pada Gilang mendapati jejak darah Dia pun memutuskan mengikuti jejak yang rupanya mengarah ke rumah Pak Dibio Awalnya dengan rasa tidak percaya Gilang akan meninggalkan rumah tersebut Tapi karena mendengar suara gaduh dia pun mencoba masuk Dan tiba-tiba Tika menyerangnya lalu film pun bersambung Mimin rasa durasinya cukup panjang Jadi dua episode terakhir Mimin buatkan pada konten yang berbeda Sampai ketemu di konten berikutnya Muantap